Ya, Hakim kerap disebut sebagai wakil Tuhan di dunia, sebagai tempat umat manusia mencari keadilan. Namun nyatanya banyak Hakim yang berada di pusaran kasus korupsi. Tergoda uang yang beredar saat mengadili perkara dan yang paling baru, Hakim Agung Sudraja Timiati menjadi tersangka suap usai penyelidik KPK melakukan operasi tangkap tangan. Lalu seperti apa godaan uang di pengadilan, baik tingkat pertama, kedua, hingga di mahkamah Agung. Kita ikuti diskusinya bersama rekan David Rizal berikut. Mahkamah Agung, puncak pengadilan negara tertinggi, ternyata masih rawan menjadi tempat praktik penyuapan. KPK sudah menetapkan 10 tersangka terkait kasus dugaan penyuapan pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Termasuk Hakim Agungnya, Sudraja Timiati. Lantas seberapa rawannya sih sebenarnya pengadilan yang tertinggi sekalipun jadi lokasi rawan praktik penyuapan. Yuk kita diskusi. 6 dari 10 tersangka kasus dugaan suap pengurusan kasasi Bukatan Aktivitas Koperasi Simpan Pinjam Pindana di Mahkamah Agung dihadirkan langsung pada konferensi PELS di gedung KPK. Lengkap dengan uang sitaan yang diduga hasil suapnya, 205 ribu dolar Singapura dan 50 juta rupiah. Nah, dugaan kasus suap ini juga menyeret nama Hakim Agung Sudraja Timiati. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Hakim Agung Sudraja Timiati menyerahkan diri ke KPK. Berdasarkan hasil keterang saksi dan alat bukti yang cukup, maka penyidik menetapkan sebanyak 10 orang sebagai tersangka, sebagai berikut. Pertama SD, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sudraja Timiati menjabat sebagai Hakim Agung di Mahkamah Agung sejak tahun 2014. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Hakim Ketua di Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, Maluku, dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sebetulnya, di tahun 2013, Sudraja Timiati sempat mengikuti seleksi Hakim Agung. Namun gagal dalam uji kelayakan dan juga kepatutan di Komisi 3 DPR karena adanya dugaan suap terhadap anggota Komisi 3 Fraksi PKB, Bahrudin Nasori. Namun, pada sidang Komisi Judisial, kasus ini tidak terbukti. Harusnya dari dulu lah, dan terlambat. Kenapa apa nggak ditangkap? Ya kan, waktu pencalonannya 8 tahun yang lalu dikatakan, dia bermain di toilet. Kan sayang teriak-teriak di beberapa media. Kan dia ketemu dengan anggota Komisi 3 di toilet, kan bisik-bisik tangga, kan? Dan kenapa kayaknya mencalonkan lagi? Orang sudah cacat, kan dicalonkan lagi. Tapi kita paham, waktu itu kayaknya, ya sampai sekarang lah. Ya kan, ada ikatan emosional, ikatan primordial, dia diajukan lagi. Nah sekarang harus ketahuan, kan? Kalau ketahuan ya sudah apa-apa lagi. Maka saya bilang, udah diduga dari dulu kalau ini. Dan sekarang itu lengkap, kan? Hakim Anggung, asistennya juga Hakim Sistial, sekretarisnya kan, pegawainya. Artinya kan harusnya ada budaya malu, gitu kan? Bahwa dari bawah sampai atas, istilahnya satu tim, satu ruangan, ternyata rombongan, ya. Itu 10 tuh. Berapa yang dari dalam, berapa yang dari luar, kan? Tuh, Pak. Mengerikan kan kalau mau main, ya main bosnya aja sendiri, atau main panitra-nya, atau main pegawainya. Ini kok kompak ya, gitu kan? Dari bawah sampai atas kok. Kenapa nggak bikin kesebelasan sekali? Kurang satu orang lagi mungkin kalau barang yang ditangkap, bagus tuh. Kalau Anda masih ingat, kasus suap Hakim yang juga cukup mengita perhatian adalah Akil Mohtar. Saat itu, ia menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Ya, dilikat dari banyaknya kasus suap yang menjerat Hakim dan juga orang-orang di lingkungan pengadilan. Apakah ini artinya, lingkungan pengadilan, termasuk yang tertinggi sekalipun, jadi lokasi rawan penyuapan? Saya pernah di Tangerang, dandar narkoba, saya matiin. Itu harganya miliaran, kan? Saya dipindahin ke Jakarta Pusat. Saya nengani BLBI, Gimunur BI, Bankir BI, ya. Ya, Bankir-Bankir BLBI, ya. Kemudian anak-anak petugi Republik, gitu kan. Ya, kemudian dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, kata sih mereka juga nggak mau dong hukum ringan. Sementara saya dikenalkan matiin kerjanya, matiin orang, kalau nggak seumur hidup koruptornya, kan? Ya, bayangin ala kalau bangkir ke sekelas BHS dulu, coba. Kalau saya nggak seumur hidup turunnya juga 20 tahun. Mungkin saya punya rumah dipenuhi indah 17 biji. Pertama kan, di situ ada banyak ranjau, kan? Ya, rusak. Karena daerah rawan. Ribet urusannya. Tapi kalau dirangsang, sama rupiah, bas. Kebayang ya godaannya saat menangani kasus di pengadilan itu luar biasa. Ya, tugas hakim kan seharusnya mewujudkan asas keadilan. Jangan sampai dong terus disebut ada mafia peradilan, atau bahkan jadi mafia hukum. Kan negara ini masih negara hukum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.